Halo netizen, apa kabar? Bagaimana Work From Home-nya? Hari ini saya ingin membuat video ini kegabutan saya saat Work From Home-nya Jadi seperti yang kita tahu di Jakarta ini lagi diperlakukan PSBB Pembatasan Sosial Buskala Besar Jadinya kita sangat dibatasi untuk keluar rumah Dan daripada gabut, saya membuat video tentang mobil Tetapi bisa kita lakukan di rumah Dan saya kepikiran, kenapa tidak kita memasang dashcam? Jadi saya sudah dikirimkan ini, ini adalah Blackview Ini sebuah dashcam yang, kalau kata orang-orang, itu adalah dashcam terbaik di dunia Bahkan Om Mobi bilangnya ini adalah dashcam terbaik di dunia Yang saya pakai ini adalah yang seri DR590 Strip 2 Channel Jadi kalau yang 2 Channel ini, ini adalah yang versi 2 kamera Jadi di sini kan ada kelihatan, ada kamera besar, ada kamera yang kecil Yang kecil itu untuk di belakang, yang besar untuk di depan Jadi kita bisa memantau kendaraan kita Tidak cuma dari depan, pandangan ke depan Tapi pandangan ke belakang juga bisa terpantau ya Dan ini adalah salah satu perangkat yang sangat penting untuk dipasang di mobil kita Karena seperti yang kita tahu, Indonesia itu memiliki trafik yang barbar ya Jadi apalagi kalau motor itu biasanya kan, kadang kalau misalnya suka main nyelonong aja Terus nabrak, terus kabur gitu kan Atau mau, apa ya Banyak lah kejadian-kejadian yang bisa dipantau oleh dashcam Tapi kalau misalnya kita nggak ada dashcam itu rugi banget kadang Dan ini adalah tipe Black View yang seinget gue, tipe menengah ya Kalau nggak salah, karena di atasnya itu ada yang lagi yang tipe DR900 Itu bisa 4K bahkan, kalau ini dia Full HD Jadi kalau menurut gue sih udah cukup oke lah Dan nggak cuma ini doang Gue juga ada ini nih Ini namanya Power Magic Pro Apakah kegunaan alat ini? Jadi kalau misalnya di dashcam-dashcam biasanya kan Kalau misalnya kita parkir, berarti dashcam itu nggak ada sumber tenaga dong Nah, dengan menggunakan Power Magic Pro ini Kita bisa menjaga power ke dashcam walaupun mobilnya dalam keadaan mati Jadi kayak semacam parking mode ya Dan ini juga berguna banget Jadi kalau misalnya kita lagi parkir di mall atau bahkan di garasi rumah gitu ya Terus ada maling atau ada mobil lain yang ngol kita pas parkir Itu kan jadi bisa terpantau dengan Power Magic Pro ini ya Karena walaupun mobil mati, kita tinggal ke luar mobil Dashcam-nya itu masih bisa merekam Dan oke, yuk langsung kita unboxing aja Oke, sekarang kita mulai unboxing-nya dulu Dan kita mulai dari box dashcam-nya ya Dan ya untuk sebuah box dashcam-nya juga cukup oke Ini ada gambarnya dan ada yang merek-nya Di sebelah kiri sini ada kayak serial number-nya gitu Atau nama produk-nya Dan yang di belakang ini ada spesifikasinya Dia ada dual channel ya Tadi kameranya ada dual channel Ada built-in wifi dan G-sensor Jadi kalau misalnya kita ditabrak Atau kita kena lubang yang gede Dia akan menyimpan footage terakhir Jadi kalau misalnya kita mau lihat footage-nya itu Kenapa kita nabrak gitu Atau misalnya lubang apa yang kita hajar Nanti akan tersimpan secara otomatis di kameranya Dan ini untuk sensor kameranya dia menggunakan Sony Surface CMO sensor Gue gak begitu mengerti banget tentang kamera ya Tapi katanya kalau gue denger-denger itu Sensor kamera ini adalah salah satu yang terbaik Untuk angle kamera juga bisa 139 derajat Jadi juga cukup lebar Dan ada mode night vision Kamera ini juga bisa support sampai 128 GB Ada loop recording dan intelligent parking mode ya Tadi sama yang ini nih Kalau menggunakan Power Magic Pro Tadi ya dia ada impact detection Bahkan juga ada motion detection Jadi kalau misalnya ada yang lewat di depan kameranya Itu juga bisa nge-save Bisa kalau lagi parkir ya Low power consumption Jadi kita bisa menghemat daya dari Kalau misalnya kita lagi menggunakan parking mode High temperature cut off Jadi kalau misalnya kita Kan ini ya Kamera kan ada di kaca depan Dan itu bisa terkena matahari yang sangat intense Katanya kalau misalnya Dia temperaturnya terlalu panas gitu ya Kalau udah kejemur Dia bisa mematikan kameranya Tapi micnya tetap jalan External GPS receiver ini opsional Jadi buat ini ya Kayak modul GPS Yang bisa nampilin kecepatan Sama koordinasi titik di footage itu diambil Dan ada Black View Viewer juga Ini untuk lihat tampilan ininya ya Si dashcamnya dari Windows atau Macbook Dan ada Black Viewer dari Android atau iOS Dan sebelah sini itu untuk serial number Oke sekarang kita buka Oke ini ada kameranya ya Kita lihat nih kameranya Ini kamera yang utamanya Sekarang kita lepas ininya dulu nih Kita lepas plastiknya Kalau kata orang-orang ini adalah Salah satu momen yang paling satisfying Kalau misalnya kita beli barang elektronik ya Ini kita buka Set Nah ini kita simper sini dulu Oke untuk bahannya ini juga cukup solid ya Plastiknya bagus Dan ini lensanya Ada logo Black View Ini Wi-Fi Full HD Ada logo Black View nya lagi disini Ayo fokus Ya pokoknya itulah Di belakang ada Kayak semacam lampu indikator ya Untuk Wi-Fi Terus ada report Sama ada GPS Itu pun kalau kita punya modulnya Cuma gue gak pake Dan disini tuh ada Colokan ini ya Colokan untuk modul GPS Colokan power Dan colokan untuk ke kamera belakang Sama disini juga ada tombol untuk connect Wi-Fi Sama untuk format memory card Jadi kayak satu tombol itu bisa gak reset Dan ini kalau dicongkel Itu ada input SD card nya Oke ini untuk kamera yang gedenya Untuk kamera yang kecilnya Ini kita buka juga Kecil banget ya Cuma setengahnya nih ukurannya Setengah ukuran kamera depan Tapi katanya dia bisa Menghasilkan footage yang Sama bagusnya seperti yang gede Oke ini kita buka juga Ya mirip-mirip seperti yang Kamera depannya Tapi emang ini lebih enteng ya Karena emang bobotnya lebih kecil Disini ada lensa kameranya Ada logo Black View Full HD Dan ada tempat untuk nempelnya juga Disini ada input ininya nih Input power nya Dari cuma satu doang ya Cuma dia ngandelin kabel yang dari kamera depan Untuk ke kamera belakang Terus dia juga ada ini nih Kalau gak salah mana sih Nah ini nih Ini tuh kayak ada lampu warna putih gitu Jadi kayak kita bisa lihat Kalau dari spion tengah Ini tuh udah nyala atau belum Caranya dari situ ya Oke ini untuk kameranya Seperti itu Dan sekarang kita lihat ke Bagian bawah Dusenya Nah untuk di bagian dalamnya Ini ada Luku panduan Lebih tepatnya Quick Start Guide Dan banyak-banyak Panduannya Nanti kita lihat Terus disini ada Stiker Jadi buat ini ya Buat wanti-wanti maling Ada logo Black View Recording Security by Black View Kita tempel di kaca Ada kartu garansinya juga Terus di bawah sini ada Apa nih Oh ini ada Perkabelannya Perkabelan duniawi Ini ada Kabel Tadi ya Kabel power kamera belakang Jadi Dari kamera depan Yang disini Itu nanti kita alirin Ke pilar Sampai ke belakang Terus ini ada Ini ya Kabel holder Jadi biar kabelnya gak kelewer-keleweran Terus ini juga Ada kabel powernya Ini untuk kabel power dari Kamera depan Sampai ke Focotlighter disini ya Dan Yang terakhir Ada Memory cardnya ya Disini kita dikasihnya 32GB Oke itu untuk Dashcam nya Sekarang untuk yang Power Magic Pro nya ya Yang seperti gue bilang tadi Ini alat untuk Parking mode Jadi kalau misalnya mesinnya mati pun Dia bisa tetap Ngerekam Nah Isinya itu cuma Cuma dua ya Jadi Di dalam ini cuma ada Manual book nya Sama ada Ini ya Alat Power Magic Pro nya Tadi Nah Untuk kardus nya juga Mirip-mirip Seperti di kardus Dashcam nya juga Dan Ini bisa Ini itu ya Dia bisa record While the engine is off Dia juga memiliki Battery Distance Prevention Jadi Dia kayak semacam tau gitu Kalau misalnya Wah ini aki mobil udah mau soak nih Dia akan memutus Aliran Ini Aliran listriknya Biar Akinya kita tuh gak soak Ada low temperature Adaptive voltage Kacok juga Bisa diset juga Mau 12V Atau 24V 24V Biasanya untuk Truck ya Seinget gue Jadi bisa Buat truck juga Gak cuma buat mobil Terus ada Configurable Cut off voltage Atau timer Ini disini ada Simbol-simbolnya Dan ini ada Setting-settingan Untuk cut off Nanti yang akan gue jelasin juga ya Nah ini kita buka dulu nih Oke Ini kita keluarin Nah Ini adalah Otaknya ya Dari Power Magic Pro nya Jadi Disini tuh kayak Ada semacam modul Yang Kalau misalnya kita set ke on Ini tuh bisa kita atur ya Mau berapa foot Atau mau berapa Lama Dashcam nya itu Kita nyalain Dalam keadaan mesin mati Disini ada diagram nya Atau kalau mau yang gampang Lihat di box nya Kita mau set 6 jam 12 jam 24 jam Terus ada 36 48 72 jam Dan bahkan Sampai 120 jam Kalau misalnya kita jarang Pake mobil Tapi dia tetep ada Power cut off nya tadi ya Dan ada juga Settingan berdasarkan Voltase Jadi kalau misalnya Settingan di mobil Kalian Voltasenya beda Atau di truck itu beda Bisa menggunakan Diagram yang disini Oke itu untuk Power Magic Pro nya Ada Double tape Dan ada Wiring nya Nah Wiring nya ini Ini yang ke Power Magic Pro nya Jadi di belakang sini Kan tadi ada Corokan nya ini ya Dan Kalau misalnya kita menggunakan Power Magic Pro Berarti tadi kabel yang dari Dashcam mana Nah ini ya Ini yang dari Dashcam itu nyoloknya Ke sini Bukan nyolok ke Power outlet yang Bawaan mobil Karena dia Sumber akinya beda ya Kalau ini kan Dia ngikutinnya Power Magic Pro Kalau ini kan Ngikutinnya Aki Jadi Kita Apa namanya Jumlah Apa ya Ininya beda Input nya Dan karena Ini dia modelnya Model ini ya Nyamber ke Kabel Kayaknya ini gue Nggak akan masang Karena gue Nggak begitu ngerti Elektronik Takutnya daripada Salah-salah nanti Konflik Gue mendingan Nunggu Kalau nanti Ya kapan-kapan Kalau misalnya ini Virus Corona Udah reda Nanti gue akan Pasang di Bengkelnya Blackview Nanti mungkin Di video berikutnya ya Tapi di sini ada Penjelasan sedikit Ini ada kabel Tiga warna ya Merah Kuning Sama hitam Yang kuning ini Untuk positifnya Groundnya yang Seperti biasa Dia warna Hitam ya Terus Yang merah ini Untuk ACC Ya pokoknya itu Untuk Power Magic Pro nya Kita pasang belakangan Yang penting kita Pasang Dashcam nya dulu Oke Untuk pemasangannya Sebetulnya Nggak begitu Susah ya Jadi Alat yang kita Kita butuhkan Cuma Panel Trim Remover Ya Kayak alat yang buat Tukang Audio Atau Tukang kaca film Biasanya suka ada Yang buat Ngelepas trim-trim Plastik di mobil Cuma karena gue gak punya Kita kan pake ini Kita kan pake Obeng Minus Kita cari yang Paling kecil Dan Kalau misalnya Kalian takut Untuk ngebaretin Panel Plastiknya Di mobil Kalian bisa menggunakan Cobeng minus Tapi dilapis Lakban Atau Ini ya Kain Gitu ya Cuma Untuk yang Pertama ini Kita gak butuh-butuh Banget ya Jadi yang pertama Kita lepasinnya dulu nih Ini Insulation karetnya ini Kita Buka dulu Dan Kita longgarin Segini lah ya Nah Kalau disini kan Kelatan nih Untuk panel Pilar A nya Jadi nanti Kita akan coba Buka Pelan-pelan Sampai Lepas Ini kita taruh Di atas Dashboard dulu Dan Glovebox juga Harus Dilepas Kalau glovebox Tinggal ini Di kiri kanan Dan Ini bisa Dilepas Ini kita taruh Ke Bangku belakang Dulu Eh Atau gak Bangku supir Sampai Oke Nah Sebetulnya Gue udah pernah Masang dashcam Jadi ini adalah dashcam Yang lama Ini Kita copot dulu Power nya Dan Ini dia pake Ini ya Double tip Eh Ketinggalan Nah Ini buat ada yang Kalau ada yang pengen DM aja Karena udah gak dipake Nah Ini Kabelnya Kita lepasin dulu Kabel Yang lamanya Ntar kita Lepas Satu persatu Sampai ke Bawah Ini karena Gue pernah Alirin Jadi dari Pilar A Masuk ke Balik dashboard Keluar disini Nanti akan keluar Di Sebelah sini Oke Sekarang kita akan Mulai pemasangan Dashcam yang Gedenya ya Ini Kita taruh dulu Dan Disini juga ada Semacam Double tip gitu ya Nah Untuk cara masang ini adalah Kameranya yang pasti Gak ada depan-depan Dan Usahakan Si Lensanya ini Berada di tengah-tengah mobil Caranya ini ya Kita ngikutin Bonggol Sepion tengah Nanti kita Tempel Di Dekat-dekat Pokoknya Posisi Ini nya tuh Lensanya tuh Harus berada di Tengah mobil Biar kita dapat Kaverage yang bagus Nah Ini kalau udah Kepasang kayak gini ya Tuh Lensanya ada di Tengah mobil Dan Ngadepnya Kedepan Nanti kita bisa atur lagi Ini bisa diputer Jadi kalau misalnya Kacanya itu Sudutnya beragam kan Bisa kita atur ya Dan Nanti kita akan lihat Hasilnya kalau udah Di Konekin semua Oke Sekarang kita akan mulai Yang Kirinya dulu nih Kabel powernya Seren yang utama Keluar dulu Dari plastiknya Nah Ini modelnya Yang Kayak Lobang auks gitu ya Apa Colokan auks Dan ininya model yang 12 Oke Kita Pasangin dulu Nah Ini tinggal Dicolokin Oke Dan kita akan Rapihin Kabelnya Ke plafon ya Biar gak Klewer-klewer Pokoknya Kita usahain Dulu Serapat mungkin Ini sih gampang sih Tinggal didorong ke Atas gini Terus kita Kayak Sekak-sekain Kita dorong sampai Masuk plafon Kalau misalnya Agak susah Bisa pakai Obeng yang Tadi gue bilang ya Dilapisin Pakai kain Dan nanti Kita rapetin Sampai sini Terus ke sini 5 menit Nah 5 menit Kemudian Udah terpasang ya Ini dari Dashcam Lari ke Plafon Terus Kabel yang Mini Yang hitam nih Ke bawah Muterin twitter Dan Gue alirin Kesini Kolong Globbox Muterin Lobang disini Dan Dari bawah Ini Sudah keluar Jadi tinggal kita Tidak mungkin ya Ini pertama kita tes dulu Nah Nyala tuh Ada tulisan record Sama GPS-nya Tapi Karena tadi SD Card-nya belum kita Masukin mana tadi SD Card-nya nih SD Card-nya masih Di luar Jadi Belum bisa nertek Nah Tuh Dia ngomong tuh No SD Card Oke Sekarang kita tinggal Pasang yang Kamera belakangnya aja Nah Untuk pemasangan Yang dibelakang ini Tinggal kita Buka Lutbagasi ya Nah Kita akan cari Tempat pemasangan Yang Pas ya Kurang lebih disini Ini kan di belakang nih Belakang dan pas Di tengah Jadi Ya sekitar disini Nanti kita akan pasang Untuk kabelnya nanti Gue akan coba Arahin dari Sini nih Kalau di Expander itu Dia ada Tempat kayak gini Nah Di dalam sini tuh Ada ruang kosong banget Jadi kita bisa alirin Kabelnya Keluar dari Plastik tadi Terus Colokin dari sini Cuma yang memang Agak ribet Yaitu Ini ya Ngalirin Kabelnya Dari sini Dari pilar D Ke pilar C Ke pilar B Dan lewat pilar A Terus ke depan Itu yang agak ribet Yang penting Yang penting Nanti kita akan coba Asal pasang dulu Kabelnya nanti kita akan Kelewat-kelewarkan dulu Sebagai testi Nah sekarang kita akan Colokin ini ya Kabel yang dari Kamera depan Dan nanti Kabelnya ini akan Kita arahin ke Kamera yang ada di belakang Ya ini Untuk sementara kita Lewatin tengah dulu Dan dari belakang tinggal kita Colokin Oke Sudah kenceng Nanti coba kita tutup dulu ya Nanti kita akan atur lagi Sekalian kita pasang SD Card nya Jadi dia jenis Kartunya dia menggunakan Micro SD Jadi ini yang SD Card yang gede Ini itu cuma Adapter aja Kalau misalnya kita mau colokin Ke komputer Dan Ini kita lepas Ini jatuh Oke Nah cara masangnya tadi ya Ini kabel Kita cabut-cabutin dulu Set Nanti kayak ada Coakan yang gede Di sini nih Yang agak keluar Kita congkel Nah Di situ ada SD Card nya Ini tinggal kita Masukin ke slot nya aja Eh Kebalik deh Nah ini yang ininya Di Ini tinggal Oke Sip Kabelnya kita colokin lagi Mana sih Ini rear Eh salah ini power nya deh Nah SD Card nya udah kepasan Sekarang tinggal kita Konekin ke Wi-Fi nya Tadi ini udah gue konekin Dan Kita masuk ke Blackview Wi-Fi Nah disini keliatan nih Ini kayaknya hasil footage nya Ini agak buffering ya Karena pake Wi-Fi Karena pake Wi-Fi Nah itu dia Kayak gini tampilannya Nah sekarang ini udah kita balikin lagi Karena kemarin itu posisi nya ternyata terbalik Jadi Yang bener itu adalah Kalau misalnya logo Blackview nya Kalau dilihat dari depan itu Nggak kebalik ya Jadi kalau misalnya nih Huruf-huruf di sini juga Logo Wi-Fi Dan logo record Dan GPS nya itu nggak kebalik Berarti posisi nya udah bener Jadi memang Salah masang kemarin ya Nah sekarang kita akan coba Koneksikan ke Aplikasinya ya Ini sekarang kita pake Blackview App yang dari Android yang ada di Appstore Dan Kalau misalnya kita masuk ke Blackview Wi-Fi Nah ini muncul nih Disini ada list list footage nya Yang bisa kita play ya Sebagai contoh yang ini Ya Kepala free dulu Nanti dia akan memutar File nya Jadi seperti itu Nanti untuk file yang lebih jelasnya Kita akan Lihat di Full nya Dan Ini juga ada Settingannya ya Jadi kalau misalnya kita masuk ke Mode setting Ini ada firmware setting Yang basic itu udah biasa Buat pengaturan Jam tanggal dan GPS nya juga Terus ada settingan videonya Kita bisa pilih resolusinya Mau yang Full HD depan belakang Atau Full HD depan Belakang HD Dan HD depan belakang Image quality nya juga Kita bisa pilih Mau normal High atau highest Dan ada mode Night vision nya juga Jadi Night vision itu Ini ya Jadi kayak memperjelas detail Dari Rekamannya Dan Kalau misalnya Nggak pake night vision Kadang ini Suka Pecah ini ya Kalau misalnya Kita mau lihat plat nomor mobil Lain Itu biasanya Nggak terlalu fokus Tapi kalau misalnya Kita udah nyalain Mana tadi Night vision File yang Direkam itu Akan jauh lebih jelas Terutama pas kondisi gelap Yang kayak di malam hari Gitu ya Terus ada Settingan untuk record Ada normal recording Settingan ini ya Diaktifkan Display tanggal dan jam Kalau di pojokan footage nya Speed unit Ini juga bisa kita nyalain Mau km per jam Mile per hour Atau Nggak ada Tapi karena kita belum ada Modul GPS nya Jadi nggak ada ya Dan video segmen lag nya Kita bisa milih Mau 1 menit 2 menit Atau 3 menit Jadi per footage yang Di sini Nah sini Tadi Nah Footage yang di sini Nah dia Karena tadi gue Ngubah settingan Jadi dia agak Ngeribut dulu ya Ya pokoknya footage yang tadi Itu bisa kita set Mau panjangnya 1 menit Mau panjangnya 2 menit Atau mau 3 menit Panjangnya Dan masih ada juga Yang pengen gue jelasin Sebagai info tambahan Tentang si Dashcap Blackview ini Terutama si parking mode Yang paling penting ya Jadi dia punya Fitur Parking mode Yang cukup pintar Jadi kalau misalnya kita Tinggal di dalam Kondisi parking mode Dia itu sebetulnya Bisa ngerekam Kalau misalnya Kita udah pasang Power Magic Pro Karena tadi Di sini tuh ada tulisan Low Power Consumption Jadi dia sebetulnya Nggak mengambil daya Banyak banget Dari aki Dan kalau misalnya Kita udah masuk parking mode Dia tuh ngerekamnya Cuma 1 frame per second Jadi Kayak timelapse gitu Dan kalau misalnya Dia ngedetect Ada guncangan Atau ada Yang men-trigger dia Untuk ngerekam Dia tuh akan ngerekam Secara normal Sekitar 30 frame per second Tadi ya Selama beberapa detik ya Dan dia juga akan Nge-save Si footage-nya Dan kalau misalnya Kayak tadi dia Ada kejadian Yang menurut dia Harus di-save Kita bisa lihat Di folder yang Terpisah Jadi kalau misalnya Kita lihat Di sini kan ada tulisan N E P sama M Yang N itu Maksudnya normal Jadi normal Driving ya Jadi pas lagi jalan List-listnya Kayak ini folder Untuk lagi normal Terus kalau misalnya Mode E Itu dia Masuk ke mode Event Jadi setiap ada Guncangan Atau Tabrakan Yang menurut dia Penting untuk di-save Nanti dia akan Tersave di Folder E ini Dan P itu untuk Parking mode tadi ya Kalau misalnya Ada Kejadian yang Direkam Dalam parking mode Dia nanti akan Muncul di sini Cuma karena Power Magic Pro nya Belum gue pasang Jadinya Tadi Yang folder P nya Belum ada ya Dan yang selanjutnya Yang ingin gue bahas Itu soal Memory card nya Karena ini Juga penting Jadi kalau Dashcam itu kan Dia model Ngerekam nya itu Dia ngeluping Jadi data yang lama Itu dibuang Dan ditimpa Sama data yang baru Cuma kalau misalnya Kita keseringan Ngerekam dengan Model looping Itu suka Ngerusak Si SD card nya Karena gue pernah Ngalamin Di dashcam yang lama Itu tuh Kalau misalnya Kita gak pernah Ngeformat Atau jarang Ngeformat Itu datanya Suka hilang Memory card nya error Dan pas kita lagi butuh Dah gak ada Si footage nya Nah kalau di Blackview itu Dia ada namanya Yang Bisa mencegah Itu terjadi ya Namanya Event file Override protection Jadi kalau misalnya Ini udah mode Ngeluping secara Terus menerus Pokoknya kita jarang Ngeformat Atau jarang Ngeribut Dia tuh datanya Akan tetap ada Dan memory card nya Tidak akan error Jadi lebih aman Pas Kita butuhin Si Footage nya itu Akan selalu ada Dan Dia juga ada mode Schedule tribute ya Dan ini cuma bisa di Parking mode ya Jadi kalau misalnya Kita udah masuk ke Parking mode Setiap jam yang kita pilih Ini kita bisa pilih Dari jam 1 sampai jam 12 malem Kita bisa set terserah Mau jam berapa Jadi setiap jam Ini dipilih Ini kan jam 3 ya Jadi setiap jam 3 Pagi itu Dia akan ngeribut Secara otomatis Biar Si Datanya itu Nggak error Si SD card nya ya Terutama Jadi Kita bisa Ngelet footage nya Pas lagi butuh Footage nya tetap ada Tapi yang di reboot itu cuma Yang bagian normal driving nya aja ya Yang di bagian event Yang Penting-pentingnya Kalau misalnya ada Tabrakan atau senggulan Segala macam Itu nggak akan di Hapus sama dia Jadi yang Nggak Yang nggak Begitu Kepake aja nih Yang di Hapus sama dia Ya jadi Paling cuma segitu aja Untuk di Bagian tutorial Pemasangan Dan Fitur-fiturnya Dari Si Blackview ini Dan langsung aja kita lihat Bagaimana hasilnya Pas lagi di Jalan Jalan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati